Ruben Onsu belak-belakkan rahasia sebelum Olga meninggal Presenter Ruben Onsu ungkap mimpi yang dialaminya detik-detik sebelum Olga Syaputra meninggal dunia pada 27 Maret 2015 silam Mimpi yang dialami Ruben Onsu seolah merupakan firasat bahwa Olga Syaputra akan meninggal dunia Di mimpi itu Ruben Onsu digambarkan sedang bermain dengan sang kakak kandung Pili Syaputra tersebut Sebelum Olga meninggal aku mimpiin tapi main aja Main ke tempat-tempat yang biasa kita kunjungi bareng tutur Ruben saat live brownies trans tv Senin 14 Februari 2022 Anehnya saat selesai bermain Olga melarang Ruben ikut pulang bersamanya Sampai selesai main pulang saya mau ikut dia tapi dia gak boleh Enggak gak ikut enggak enggak lu disini aja gue pulang dulu ya Jadi dia pergi saya liatin jauh aja masuk lu masuk lu sambung Ruben Tadi duga keesokan harinya Ruben mendapatkan kabar bahwa sahabatnya sejak masih merintis karir di dunia hiburan itu meninggal dunia Dari mimpi itu besoknya kabar Olga meninggal rame tapi saya masih gak berani Tumpen banget handphone rame banget tuturnya lagi Menurut Ruben mimpinya tentang Olga untuk yang terakhir kali itu terasa begitu nyata Pasalnya sudah sangat lama Ruben tak bertemu dengan Olga Syaputra Bahkan selama Olga dilawat di rumah sakit Ruben tak kunjung mendapat kesempatan untuk mencenguk sahabatnya itu Mimpi itu sadar karena udah lama banget gak ketemu kangen ujar Ruben lagi Bukan rahasia lagi Persahabatan Ruben dan Olga sempat menjadi sorotan lantaran mededak hanggang Selama bertahun-tahun persahabatan Ruben dan Olga bak terus diadu domba oleh pihak lain Akibatnya Ruben dan Olga tak pernah terlihat dipersatukan di hampir seluruh acara televisi Diakui Ruben di tengah kabar tak sedap soal persahabatan mereka Ia dan Olga sempat diam-diam bertemu Kala itu Olga dan Ruben sengaja bertemu di tempat sepi agar tidak diketahui oleh siapapun Saking kita gak mau ada orang yang tahu kita ketemu gua ketemu di museum Ketemu di museum biar di tempat sepi gak ada yang gangguin ujar Ruben Di momen tersebut Ruben menyebut sahabatnya curhat habis-habisan Itu kangen-kangenan dia itu itu dia Olga ceritain semuanya Pungkas Ruben Ya, presenter Ruben Onsu menangis dalam program Bronis di TransTV pada Senin lalu Yang bertempatan dengan Hari Kasih Sayang Sebab, dia sedih ketika melihat video kenang-kenangan bersama mendiang Olga Syahputra diputar Kami deket banget, ungkap Ruben Suami Sarwenda itu lantas mengenang perjuangan merintis karir bersama Olga Syahputra Ruben Onsu mengatakan mereka selalu bersama di berbagai pekerjaan Dimana ada Ruben disitu ada Olga, ujar ayah dari petan peto itu Tidak hanya kerja bareng sebelumnya, Ruben Onsu juga awalnya satu tempat tinggal bersama Olga Syahputra Menurutnya, dia dan presenter yang wafat pada 27 Maret 2015 itu Punya banyak visi misi serta impian yang sama Misalnya kami gak mau punya utang, apa yang mau dibeli kes saja ibu Ruben Onsu Sub indo by broth3rmax